Aaaaaaah Iya Juni pun juga masih kayak gitu Gue baru Gue baru nanya-mana gitu kan Agustus soalnya Juli Agustus gitu 2020 lu Agustusan ya Lu baru nanya kayaknya ya Juli Agustusan May Juni Gue masih kayak gitu 10 ribu Bahkan 10 ribu aja udah susah banget tuh Susah payah itu Sekarang makanya Bahkan makanya ini gue bersyukur banget ya guys Gue thank you banget buat kalian nih subscriber-subscriber gue Parah Nih Gue dulu mati-matian 10 ribu views Sekarang Nih makanya gue thank you buat kalian 3-5 menitnya tuh 10 ribu subscribe Gila Gila gak Tapi emang itu emang udah apa ya Fel ya Itu jadinya udah pemberian gitu gak Fel Lu udah berseri keras Udah berusaha dengan keras Inilah Lu dapet dari semua usaha lu ya gak sih Lu ngerasa gak sih Usaha tuh gak sia-sia gitu loh Lu pun Kalo kalian mau ngomong Apa ya Masanya kan gue kan Gue kan mau jadiin Youtube ini Salah satu pekerjaan gue gitu ya guys Betul 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 Job gue gitu kan ya Dulu jam nih Dulu udah 150 ribu subscriber loh Ya kan Ya kan 150 ribu subscriber Gue jujur aja ke kalian Gue ngomong ya Gue per bulan dari AdSense itu 200 sampai 300 ribu Waktu Waktu lu nge-stuck tuh Waktu yang Setahun yang lalu nih Beneran literally setahun yang lalu Setahun yang lalu kan Berarti kan bener kan Gue nge-youtube itu Per bulan itu tuh Per bulan Per bulannya 200 ribu sampai 300 ribu Berarti per harinya gue Sudah dapet 10 ribu Wow Oke Dan lu bayangin Kalo kalian mau jadiin itu Sebagai pekerjaan tetap Gak bisa Pasti gak akan pernah bisa Gak akan pernah bisa Mendingan kalian jadi ini ya Jadi yang kasih rege Jadi yang asirnya gitu Lebih Gajinya jauh lebih banyak gitu Betul 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 Di satu tahun itu Setahun yang lalu Setahun yang lalu 300 ribu Nah Pertanyaannya Orang pasti banyak penanyaan Terus gimana Caranya Lu bisa ngembangin Youtube lu sampai sekarang Dari Gak gini Fikiran lu apa sih Wah gue nge-stuck nih Gue pe Lu pasti punya Apa ya Punya nafsu yang Gue pengen gede Ya gak sih Pasti semua orang pengen dong Gue pengen channel gue naik Gue pengen orang tuh tau Gue itu bikin Video Minecraft Gue ngedit kayak gini Gue bisa ngehibur kalian Itu gimana cara lu Untuk ngebuat Mereka-mereka semua Yang sekarang itu bisa tau LSD itu sekarang Kayak sekarang gitu loh Gimana fan Wah gila sih itu Jadi gini Sebenarnya Sebenarnya gue jujur Juga Gini 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 Gue kan juga Sering ya Masa kayak ngobrol-ngobrol Sama youtuber-hutuber juga kan ya Belajar juga Betul Betul Belajar namanya Algoritma Youtube lah Youtube itu ada algoritmanya Betul Gimana supaya video lu Bisa jadi satu yang top Bisa satu yang gitu kan Gue pelajarin tuh Semuanya lu pelajarin Diam-diam Kayak Iya-iya sambil nanti-nanti Gue pelajarin gitu-gitu Oh Tentek kontennya kayak gitu Yang work gitu Nah Terus akhirnya gue Menghitung itu tuh gue upload Ya sekedar Yang penting gue ada konten Gue upload Sesai Kayak contoh gue Record Apa ya Kayak konten Kayak gue main Minecraft Apa survival Udah gitu doang aja Main Minecraft apa gitu Udah record aja Langsung asal record Yang penting ada video Yang penting ada video Itu dulu yang gue lakuin Dan akhirnya ya orang kurang Interested sama video gue Betul Betul Akhirnya gue Ubah Gue langsung ubah Jadi konten Konten gue tuh Yang lebih Lebih bikin orang tuh Bervariatif lah Bervariatif Lebih ada Kabilitasnya lah Kontennya gitu Betul Gue yang lepas Gue seneng banget Karena Pertama kali gue coba gitu Hari pertama Gue langsung itu 60 ribu views Dalam waktu satu hari 24 jam 50 ribu views 60 ribu views Itu senengnya gimana Wah Gila itu seneng banget Itu gak bisa diukupin Kata-kata ya Wah gila Gila Anjir 60 ribu Wah gila Yang tadinya 10 ribu aja susah Sekarang 60 ribu Wow Gila 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 Oke 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 Itu dari video Video pertama tuh Video pertama Lu udah mulai Merubah kontennya Oke Akhirnya ya Jujur di otak gue juga Sempet kepikir Di otak gue sempet ya Ini paling cuman Seminggu gue naik Seminggu gue naik Nanti juga turun lagi Eh ternyata enggak Sampai sekarang Bahkan masih Itulah Alam untung aminnya lah Bener-bener Nah Itu lu Mama maintenance Kayak lu Wah Gue bikin konten yang kayak gini Gede nih Berarti lu besoknya Lu pasti mikir dong Gue harus bikin konten yang sama Kayak gini lagi Atau lu berpikir Gue harus bikin konten Yang lebih bervariatif lagi Apa dua-duanya Lu mikir itu Gue gak mungkin Keduanya Tipe video orang yang suka Tuh gimana Kayak contoh tuh Dulu tuh gue juga naik tuh Gara-gara gue bikin konten Prank-prank di Minecraft Oke Itu awal-awal naik gue Title gue tuh disana Kayak Masa kayak Gue ngejual Konten gue tuh Kebanyakan tuh Di prank Di Minecraft Jadi akhirnya gue langsung Iya iya Gue tuh jadi tuh Awal-awal tuh Pas di saat-saat gue naik-naik Itu Gue dikenal sebagai orang Yang suka ngeprank di Minecraft Oh berarti lu Oh berarti LSD itu Dikenal sebagai orang Yang suka ngeprank-ngeprank Bocil-bocil di Minecraft Gitu ya Iya Kayak gue ngeprank di server Iya Makanya jadi karena itu Karena itu gue akhirnya Ya gue bikin konten ngeprank Ngeprank Tapi kadang gue campurin Sama konten-konten lain-lain Gitu loh Wow Oke Berarti tuh Awal mula LSD LHD Besar itu karena itu Berarti ya Dulu itu juga gue tuh Lebih Ngejual konten gue Ke viewer Lebih ngejual konten Ngejual konten Jadi kayak Orang tuh dateng ke video gue tuh Emang karena buat konten gue Ngerti gak Betul Karena kontennya Karena kontennya Udah mulai backnya masuk Baru gue Kadang-kadang sedikit-dikit Gue bikin konten Tentang diri gue sendiri Jadi memperkenalkan Jadi Sampai-sampai Yang banyak baru itu Ini Suara ngejual Yang baru masuk gitu kan Ya akhirnya buat itu Gue jadi lebih kenalin Gue tuh siapa Jadi ya Dengan harapan Semoga orang tuh Kalo nonton channel gue tuh Emang karena Mereka suka nontonin gue Kebanding Betul Emang kontennya bagus Berarti Setelah lo dapet Subscriber Sebegitu banyaknya Pasti orang-orang gak tau dong LSD itu siapa LSD itu bagaimana Latar belakangnya Jadi lo lebih memperkenalkan Gue mau intro myself Kepada Subscriber gue Yang terbaru Gitu kan Paham Paham Berarti Dengan lo menampung Sekomunitas sebesar itu Vel Susahnya tuh dimana Vel Pressure yang lo dapet Contoh Kayak lo gak upload Satu hari aja Pasti kayak Buang-buang Bang ada siapa Itu masih pressure Nah lo menghadapi hal itu Kayak gimana Vel Yang pasti gini Dulu mah gue nge-youtube Nyantai banget Kalo gue upload Yaudah lah Nyantai Gak live stream Yaudah lah Nyantai Karena kayak gue Anjir gue gak petar ini Kayak lo punya tanggap Untuk ribu orang Iya gak sih Dan Dalam pembuatan video pun Gue juga lebih Lebih lama lah Karena kan dulu kan Gue kan kalo record Asal record aja Iya iya Itu penting Kalo sekarang Gue tuh record tuh kayak Oh gue harus Kayak pertama Bikin konten Bikin konten aja Itu gue bisa 2 jam 3 jam 2 jaman gitu lah Kalo bener bikin kontennya Terus gue record Untungnya sekarang Udah ada editor gitu kan Gue bisa langsung kasih ke editor Betul betul Nah makanya nih guys Buat kalian semua nih Apa lagi bocil-bocil Gue kempelangin satu-satu Lu kalo misalnya Maksa youtuber upload Tiap hari Lu gila Lu gila banget Mikir konten tuh susah guys Jadi gini loh Kita itu Sebagai youtuber Sebagai gue juga ya Content creator Si Marvel content creator itu Kita mikir konten tuh Sebenernya gampang banget ya Vel ya Gampang tuh gampang banget Tapi gimana caranya Untuk bisa ngehibur kalian Gimana caranya isi konten itu Ber Istilahnya bisa bermanfaat Karena kalian tuh bisa ketawa Itu susah banget Iya gak sih Vel Iya makanya kadang aja Kayak gini Kadang aja kan Gue kan ngomong ke kepin kan Pin Gue udah ide konten Gaya pin Gue bingung loh Nah terus kayak kepin Kadang kayak Kadang kayak Kadang kan Baik youtuber ya Gue bukan Maksudnya Nge-itel youtuber ya Tapi kayak banyak youtuber Kadang record konten yang Record konten yang asal Betul Setidak setidaknya dia upload lah Gitu loh Betul Benar Benar Mending gue upload dah Gak apa-apa supaya gak ditagi Gitu loh Ngerti gak sih Betul Betul banget Kayak contoh kayak Itu kita bikin Semenarik mungkin Untuk bisa dikonsumsi Sama subscriber kita Bener gak Kayak gitu kan Nah itu makanya Susahnya tuh disitu guys Jadi kayak Bang lu gak ada konten Lu mau reaction aja bang Atau lu bikin konten kayak gini Gampang Tapi gimana caranya Kita mengemas Video kita itu Menjadi bisa lebih menarik lagi Daripada orang-orang Nge-reaksiin yang lain-lain Nah gitu Tuh Tuh Terus juga Banyak kerjaan juga sih guys Sekarang kok jadi youtuber gitu Ya jadi gak segampang gitu guys Jadi kalau kalian lihat Wih Bang Marvel enak ya Upload aja videonya Bagus Kayak duitnya banyak Selain macam Kalian tidak tau Marvel dari 2013 Ngestark Tikan Bahwasannya Dengan ide yang dia bikin Itu bisa menghibur kalian Dan bisa menggapai subscriber Yang dia mau Sampai nembus 1 juta Subsciber Gila Coba gue nanya sama lu Dari 100 ribu Dari bulan Agustus Ya kan lu Agustus kan Ke 1 juta subscriber Lu berapa bulan? 5 bulan 6 bulan Gila 1 juta subscriber Dari 100 ribu subscriber Coba 5 bulan Gue 3 tahun Gue 3 tahun Dari 0 ke 100 ribu 100 ribu ke 1 juta Itu 5 Ya 5 6 bulan Makanya itu gila banget Gue juga sampai sekarang Mikirnya juga Wah gila sih Kayak lu pernah mikir gak sih Anjir Gue pernah di titik ini Gue ngapain aja kemarin Lu pernah mikir gitu ya Iya 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 Lu mikir kan Anjir Kok gue bisa ya Nambus 1 juta Itu dapet dari mana ya Ngerti gak sih lu Kayak lu kayak Sehari sebelumnya Lu kayak Anjir gue Ngari 10 ribu 10 ribu views aja Susah Tiba-tiba Kok gue sekarang udah 1 juta Bahkan views gue sekarang 400 ribu Sehari video lu Bahkan 500 ribu Sejuta Gitu-gitu level Makanya gue juga Kayak gue juga gak nyangka gitu loh Kayak gue bisa Akhirnya kayak Maksudnya kayak gimana ya Jadi salah satu karir gue lah gitu loh Youtube gitu loh Ngerti ya Jadi salah satu karir gue gitu loh Tapi Tapi karir dengan yang Lu niat juga Menekuni karir lu gitu kan Wow Keren guys Bisa dicontoh tuh Perjuangan LSTL Jadi kalo kalian mau bikin konten Youtube Kan pasti banyak banget nih Bocili-bocili yang nanya Bang Gimana sih bang Cara jadi Youtuber pemula Gue gak punya ini Gue gak punya itu Lu punya sama kan gak fel Jujur gini Jujur gini Kalo buat gitu ya sekarang ya Jaman-jaman sekarang Youtube itu sekarang udah susah Banyak orang bilang Gue juga akui Gue juga bilang Susah banget Mungkin Untung-untung Ada segi Hoki nya juga Gue sama Malik tuh udah mulai Dari tahun 2016-2017 Betul Dimana disaat itu Kita masih bisa lebih Gampang lah Naiknya gitu lah Ngerti gak sih Betul-betul Betul banget Kita ada Hoki nya juga lah Disana Ada untungnya juga Kalo kalian bener-bener Mau mulai dari 0 Dari sekarang Jujur Emang rada susah Tapi Tapi Bisa Masih bisa Emang Soalnya kan juga Sering banget tuh Kayak Statistika yang Ngomong ya sekarang ya Sekarang tuh lebih susah Jadi Youtuber top Kebanding Jadi player NBA Tau gak lu Itu Itu ini Memes Atau apa Bukan meme Beneran Kayak Sesuai survey Dan lain-lain gitu Susah Nah Jadi Makanya sekarang Kalo kalian tetap Percaya Yang pasti itu sih Sekarang Kalo zaman sekarang Cari konten Bener-bener unik banget Yang gak ada di orang lain Oke Itu satu Lu mau tau gak contohnya Siapa ya Ada youtuber luar sih Siapa Tapi gue bisa cita Jadi itu ada youtuber lu Namanya Eric Gue juga Akhirnya dia juga Jadi itu Sekarang kan itu Naiknya susah kan Tapi dia Dia itu Dia kayak Ngepatahin Itunya loh Algoritma Jadi What happen Dia dari Nol subscriber Dari yang bener-bener orang Gak dikenal banget Sama sekali Ke satu juta Dalam waktu setahun Itu cepet loh Cepet banget Menurut gue Kalo gue kan Silahkan dalam 6 bulan itu Silahkan tapi gue masih punya 100 ribu subscriber Iya Lu masih ada pegangan Masih ada pegangan Masih ada 100 ribu nya Jadi dia dari nol Sampai sejuta Itu Setahun Dan itu emang konten dia Gue juga nonton Yang gila gila banget Kalian kalo mau liat Itu konten Yang penting tuh sekarang tuh Konten tuh kalian harus unik Harus kayak yang Kreatif banget Harus kreatif banget Harus kreatif banget Harus yang gak ada Kalian jangan Kalian jangan kayak gini Contohnya Gue ngomongin Kalian kayak contoh Lihat beacon Contoh kalian ngefans sama Beacon cream gitu kan Wah Gila beacon cream Main minecraft ini Wah kontennya bagus ya Aku harus ikutin juga nih Kontennya Jangan kayak gitu Jangan bisa makan Karena gini Karena gini Kalo kalian bikin Konten yang sama dengan Beacon cream Contoh let's say gitu Ya kan Kalian upload Orang-orang Ngapain nontonin video kalian Kalo mereka bisa nontonin Beacon cream Betul Betul banget Itu kuncinya Jadi kalian harus bikin Konten yang kayak Gue gak pernah Lihat ini konten Di youtube Di Kayak Dimanapun Maka itu pun Juga itu susahnya di gue Kadang gue kepikiran Mau bikin konten ini Tapi ternyata ada orang lain Yang udah upload Dan udah banyak yang nonton Kalo gue upload Lagi yang sama Nanti orang Wah gue udah pernah Nonton konten ini Ngapain gue nonton lagi Gitu Mungkin Kalo misalnya Lu mau upload yang sama Setidaknya Lu mengemasnya Dengan berbeda Lu modifikasi Kayak siapa tuh ya Apa tuh namanya tuh Yang sempet kemarin Si Candral Candral ya Pernah ngomong apa tuh ya Ah ATM Oh iya Iya gue ATM Tau Tau Jadi kalo kalian Mau ikutin konten Amati kontennya Kalian lihat dulu Oh ini kontennya tentang ini Kalian tiru kontennya Tapi bukan tiru Beneran tiru ya guys Kayak siapa tuh Seperti Yang penting bukan tiru Nah tapi ada yang ketiga guys Yang penting Modifikasi Nah itu ATM guys Kalo ATM itu tuh Boleh banget Kalo dalam Dunia Dunia video Art Seni apapun Terserah kalian Musik Ada segala macem boleh Musik Candralya wajah sendiri yang ngomong ATM Itu amati Tiru Modifikasi Jadi kalo menurut kalian Wah Konten ini Contoh ya Gue kasih contoh Apa ya Konten Ropela Kayak BPK Gini gini Gimana Salah satu top konten gue lah ya TikTok hack Oke TikTok hack Itu sebenernya rame sih ya kontennya kan Gue jujur Kayak itu gue lihat dari Night D D Oke Minecraft TikTok hack ya kan Minecraft TikTok Night D kan bikin konten namanya Minecraft TikTok hack kan guys Kayak dulu tuh yang sempet rame banget Gede banget Wah Night D bikin konten Minecraft TikTok Minecraft TikTok hack Gue pikir Wah ini kayak kontennya seru deh Wow Oke Gue pengen nih Bikin Minecraft TikTok hack ya kan Tapi gue pikir lagi Tapi gue juga gak Mungkin guys Literally upload konten Minecraft TikTok hack juga Orang-orang pasti lebih seringnya nonton ke Night D Karena Night D tuh TikTok hacknya tuh videonya udah banyak Ya kan Bener Ngapain kalo gue bikin konten yang sama lagi TikTok hack lagi Kalo Night D udah bikin kontennya Gue pikir lagi Oh yaudah Gue modifikasi Akhirnya gue ubah Jadi Gue Prank temen-temen gue Dengan TikTok hack Jadi ada unsur Jadi ada unsur dari gue sendiri Kalian kan sering nontonin gue Karena gue sering nge-prank Bener 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 Gabungin dengan konten itu Jadi gue nge-prank temen-temen gue Dengan TikTok TikTok hack dari Minecraft Begitu Begitu ATM Itulah ATM guys Namanya Amati tiro modifikasi Betul Bang Jadi buat kalian semua Sekali lagi Kalo kalian mau Pengen banget nge-Youtube Pertama tuh kalian harus mental Kalian harus setiap Ya Jangan Dengan viewsnya kecil Aduh Kayaknya gue gak mampu deh Dengan views kecil Gue bisa nge-Youtube Itu jangan guys Contoh lah sebagai Marvel Dan gue juga Pelajaran juga pernah Gue pernah upload video Kayak viewsnya cuma 100, 5, 10 Waktu awal Itu Itu pasti sering terjadi Guys Gak mungkin kalian upload Kalian langsung Satu juta views Kecuali Ini kecuali Di dunia Youtube itu Lo bisa naik dengan dua cara Pertama dengan sisi positif Dan yang kedua sisi negatif Dan negatif itu adalah Dimana kalian bikin drama Itu pasti Gini cepet banget Pasti Entah kalian bikin drama Free Fire Kalian ngata-ngata Konten creator Sisi negatif Yang kalian bisa buat Gitu loh Tapi Kalian bakal dikenal Sebagai orang yang Merusak Komunitas Kalian bisa merusak Komunitas Banyak banget Entah di ML Entah di dunia pergaman Indonesia Gitu loh Jadi ada dua Jangan sampai ini yang sisi negatif Kalian ikutin Jangan Jangan deh Jangan Please banget Jangan 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 pernah Jangan seperti Nixus Gamer Yang Nixus fans Nixus Gamer Itu menurut gue Itu salah satu Orang yang ingin Naik youtube Ya kenceng Dengan cara Memanjat Kelesetial Sebenernya Kalau dikategorikan Memanjat Guapun Sebenernya Masih bisa dikategorikan Memanjat Tapi Gua sama Marvel Udah kenal duluan Gua tau Sisi Marvel gimana Marvel tau Sisi gue gimana Tapi kalau seperti Nixus Gamer Dia tiba-tiba Ngatain Marvelle Ngatain agama Apa maksudnya Gitu loh Jangan Jangan Ditiru seperti Dia guys Jangan Please banget Mohon banget Gue Jangan deh Sudah Jadi itu Tipsnya juga Dari gue Tadi tipsnya dari Marvel Udah dijelasin semuanya ATM Amati Tiru Dan modifikasi Oke Vel Ini mungkin Pertanyaan terakhir kali Vel ya Pertanyaan terakhir aja Gimana Perasaannya Perasaan terakhir kali Perasaan terakhir kali Terima kasih Terima kasih Buat kalian semua Semua gitu Main banyak Gitu loh Banyak banget Di posisi Akhirnya Di posisi dimana Akhirnya Kayak gue bisa Lebih Lebih mandiri Dalam Banyak hal Dan bisa Merubah kehidupan Vel Paham gak sih Dalam segi Bilang Lo Lo kan sekarang Lagi di Singapura Juga kan Lo hidup sendiri Mandiri Dan lo dapet Penghasilan juga Akhirnya Bisa menghidupi Lo sendiri Di Singapura Oke Vel So Thank you banget Ilmu semuanya Dari lo Jadi podcast kali ini Pertama Bareng LST LHD Oke So Kalau kalian dapet ilmunya Diambil Kalau kita udah ngejokes Yang Iya Sedikit-sedikit Menyelamnya Ya mau dimaafkan Karena Kita bercanda aja Ini semua jokes Tapi kalau misalnya Ada baiknya Yang buat kalian Manfaat-manfaat Yang kita berikan kalian Ya diambil Yang buruknya Dibuang aja guys Gitu Oke Thank you more Vel Semoga channelnya Bisa 2 juta 3 juta 4 juta Sampai 10 juta Amin 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 Let's go boys Oke boys So thank you semuanya Udah nonton See you guys In the next video Bye-bye Bye